Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu Biasa, sebelum on-beat, ngelapin kaca dulu ya Halo, Assalamualaikum, saya Setiadi Jumpa lagi di channel Sopir Amatir Yang kuning-kuning, Maksim Hari ini saya mau full Maksim ya Oke, sekarang jam 9 lewat 35 menit Sekarang hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Sekarang saya mau buka aplikasi Maksimnya ya Ini namanya bukan Maksim ya Di aplikasi namanya Taxi Driver Nggak warna kuning ini, warnanya abu-abu ini ya Nah, ini otomatis kalau dibuka auto-beat ya Ini saya ada saldo Rp21.784 Ini saya off-in auto-beat nya Kita cek yang paling dekat ini Paling dekat Nah, kita buka Ini ada orderan Rp16.000 sama Rp18.200 Nah, kalau mau ngecek jawab apa enggak nih 1,8 kg jemputnya Nganternya 4 kg ya Estimasi nyampe jemputnya nih 3 menit Ini saya mau isi saldo aja ya Saldonya soalnya tinggal sedikit nih Tinggal Rp21.000 Ini si saldonya disini Di menu, menu, menu Nah, ini tampilan menunya kayak gini ya Terus kita langsung pilih uang aja nih Uang Lagi-lagi uang Terus isi saldo Akun Oke Nah, habis itu Isi jumlahnya ya Minimal Rp50.000 nih ya Kita isi Rp50.000 aja Nah, ini udah Rp50.000 ya Isi ulang Nah, terus Tampilannya kayak gini Apalagi ya Oh, ini wallet Kita isi pakai OVO Rp50.000 Bayarnya pakai OVO Link aja juga bisa Terserah mau yang mana OVO Nah, habis itu Masukin nomor Telepon OVO-nya ya Masukin ke sini nih Langsung aja isi ya Nomor handphone kita Yang terhubung Sama OVO Ya, setelah masukin nomor HP-nya kita Langsung aja Pencet tombol Pay Nah, ini Langsung Masuk ke Pembayaran ya Oke, kita klik ini Coba ya Nah Terus muncul Konfirmasi Pembayaran Maksim Lalu Ini aja Langsung bayar aja nih Langsung klik Bayar Rp50.000 ya Benar Bayar Sudah selesai Berhasil 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 Ya, buka lagi Buka lagi Maksimnya Ini masih belum update ya Masih Rp21.000 ya Nanti Agak lama Pendingnya Sekarang saya mau Nyari-nyari orderan nih Yang paling dekat nih Yang mana nih bro Ini nih bro 30 Oh, 2 menit bro 1,4 kilo Minta order Oke Ini Dapat gak ya Soalnya nih Biasanya langsung Ada feedback gitu loh Feedbacknya Orderannya Ke kita Tapi ini Kayaknya Udah nyangkut di orang Iya nih Udah Itu tuh Udah diambil orang Yang tadi Tinggal sisanya Yang cere-cere Ya, kita tunggu aja Orderan-orderan yang lain ya Auto aja kali ya Auto-nya Lena auto-nya ya Kalau ada orderan yang dekat Dia bunyi Nah, ini ada kakap nih Rp57.000 Tapi kok Gak bunyi ya Oke, ini Coba ambil aja deh Gak apa-apa 2,8 km Jemputnya Aduh, ini udah diambil Nah, ada feedbacknya Nah, ini langsung terima aja ya Langsung terima aja Terus Apa nih Ini, kalau udah Ini kan udah diambil Kita ambil nih Wah, tiba dalam 11 menit ya Otomatisnya Coba saya mau ngecek nih Jaraknya berapa Kilometer nih Klik yang ini nih Set Ya, ini estimasinya 10 menit ya 3,2 km Nah, ini saldo maksimnya Baru masuk ya 45.000 ya Jadi potongannya 5.000 nih Kalau ngisi saldo Oke, langsung aja Jemput penumpangnya Ini bener-bener jalan buntu ya Sekarang Saya mau ngecek penumpangnya nih Masih tau kalau Saya sudah sampai Ini, saya mau infoin ini Kan Tagihnya nanti 58.000 ya Terus nih Bersihnya berapa Saya mau ngecek Bersihnya 50.000 Potongannya 6.800 Ini mana penumpangnya ya Jadi Kalau Kekurangannya maksim itu Nggak ada uang virtual ya Jadi semuanya Pembayaran Pakai cash Uang cash Oke, dijawab ya Oke katanya Kita ke MPR-DPR nih Karena buntu Saya mau muter balik ya Ini Jadi Kalau ada Kamera Bisa ngeliat belakang ya Gangnya Sempit ini Pas lah buat Muter Ini mudah-mudahan Nggak ada demo Repot juga Kalau ada demo nih Duh Maksim ya Ke MPR-DPR Iya Oh iya Oke Namanya Siapa nih Nabila Iya Terima kasih Oke Tadi udah dibayar duluan ya Waktu pas pemeriksaan Rp65.000 Dikasihnya Sekarang sudah jam 10 Lewat 47 menit Sudah ngantar Penumpang Maksim ini ya Ke MPR-DPR Ini tagihnya 58 ya Kalau 57 200 Tagihnya 58 Dikasihnya tadi 65 Oke Langsung aja Selesaikan saja Maksim Oke Selesai Udah gitu doang Ayo Ini ada paling dekat nih 16.000 Stasiun Palmerah Waduh Di seberangnya Berarti ya Jauh 4,7 km Ini orderan yang tadi Nah ini Bersihnya Rp50.000 Amatit Rp7.000 Jadi Pendapatan bersih Rp57.000 Oke Kita keluar ya Keluar Keluar Oh gak bisa ya Oh ya Terima kasih Oke Ini Standby aja Di paling dekat Oke Kalau ada Orderan baru Dia muncul nih Disini Ada orderan bandara nih Bandara Bandara Ya udah di Cocol Di offline Nama orang Ini 63.000 Coba Gak apa-apa Jemputnya 4,5 km Hilang udah dah Begini amat Maksim ya Ini ada Nongol lagi nih Orderan Minta order dulu Nih Rp48.000 Ayo Ayo dong Feedbacknya Mana Feedbacknya Wah Wah Yang tadi Udah dicocol Kalau orang Berarti ya Ini coba Ambil yang ini deh 20.000 Minta order Ada feedbacknya Ambil Jauh gak ya Ini dekat ya 5 menit 2,4 km Oke Ini di Samping Stadion Glorabum Karno Oke Ini chattingannya Chattingannya Oke Katanya Ini sekarang Saya mau puter balik Jadi Maksim itu Gampang-gampang Susah ya Kalau gak Orderan Fiktif Orderannya Jemputnya Jauh Gak cocok Sesuai Selera Kita Ya Begitulah Harus Pilih Pilih 21.000 Bisa gak mas Oh iya Oke Kembali 4.000 Mas Oh iya Oke Makasih mas Kembali 4.000 Enggak Enggak Mau dibalikin Guys Dapat lagi Tip 4.000 Ya Sekarang Sudah jam 11 lewat 16 menit Sudah Terpenumpang Dari Simpro Ke Sequish Tower Oke Jarak Tempuhnya 4,5 km Dapatnya Berapa nih Ini harus Diklik dulu Ini dipencet Muncul di bawah 17.600 Bersihnya Sama 4.000 Tip Jadi 21.000 Sekian ya 21.600 Oke Ini selesaikan Saja Ya Ini Order yang Diselesaikan Udah 2 Tuh Ini Ini Sekarang Saya Di SCBD Ini Paling Dekat Ini Ini ada Berapa sih Jaraknya 5 kg Paling Dekat Oh No 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 Nah 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 Ini ada Orderan Muncul 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 4 kg 8 menit Coba Ke Bekasi Ke Bekasi Oke Ini udah request Ya request Permintaan Apakah Ada feedbacknya Nggak tahu Juga Ya Ini udah Hilang ya Udah dicocok Orang Berarti Tadi Ini Jemput 5 menit Nganter 6,7 29 ribu Coba deh Minta deh Feedbacknya Nggak ada Eh Ada feedbacknya Oke Terima Langsung Terima Nggak tahu Ini Bener Nggak Ya Jemputnya Ya Jemputnya 10 menit 3,2 Kilometer Udah Nggak Pape Nggak Oke Jalan Nah Kalau Udah direspon Begini Berarti Ini Bukan Opik Berarti Harus Jalan Terus Ya Ini Tinggal 4 menit Lagi Ya Estimasinya Sekarang Sudah Berada Di Mana Jalan Gunawar Ini Saya Udah Nyampe Titik Jemput Ini Penumpangnya Kok Belum Nongol Waduh Waduh Brabe Brabe Pak Di Swiss Perlin Kan Waduh Ini Kebalik Ini Kebalik Ini Kayaknya Kebalik Kebalik Tujuan Sama Nganternya Kebalik Aduh Orang Tujuannya Ke Swiss Astaga Aduh Kan Bener Salah Gimana Dong Aduh Udah Jemput 3 Kilo Dicancel Aduh Aduh Dibatalin Order Dibatalkan Aduh Belum Rezeki Ya Ya Halo Bu Oh Ya Bu Gak Bapak Bu Maaf Ya Ya Bu Oke lah Kita Langsung Melikir Melikir Lagi Aduh Maksim Anyap Ini Posisi Di Patung Apa Sini Yang Disinayan Yang Patung Itu Ngangkat Obor Kedah Lampu Merah Paling Depan Rasanya Gimana R.I.43 Wah R.I.43 Menteri Kali Menteri Menteri Apa Ambil Enggak 20.300 Ambil Coba Kita Kesana Berapa Ya Macet Banget 2 Kilo 9 Menit Jemput 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 5.5 Kilometer Tadi Map Ngecok Padahal Bisa Tinggal Puter Balik Di Bundaran H.I. Tapi Map Ngarahin Belok Kiri Ke Arah Grand Indonesia Ya Ini Deket Ya 1 Menit Lagi 400 Meter Sekarang Posisi Di Stasiun Sudirman Ada Ada lagi Mas Melumpangnya Enggak ada Oh Sendiri Doang Oke Ini Kembalinya Mas 4.000 Oh Ya Makasih Mas Oke Guys Alhamdulillah Dapet Tip Lagi 4.000 Rupiah Sekarang Jam 12 Lewat 16 Menit Waduh Waktunya Isoma Oke Sedangkan Terpenumpang Dari Daerah Menteng Jalan Kendal Ke Manggarai Selatan Tagihnya 21 Dikasihnya 25 Dapet Bersihnya 18.300 Potongannya 2.000 Terus Ini Jarak Tempunya 4.5 Kilometer Ini Udah Laper Saya Mau Ke Atrium Senen Mau Makan Disana Tempat Favorit Saya Disana Ini Kebetulan Tidak Begitu Jauh Tapi Macet Ini 12 Menit Merah Macet Bukan Main Bukan Main Lebih Makan Dari Pada Orderan Utam Makan Demi Kesehatan Nah Saya Biasanya Kalau Makan Disini Setelah Atrium Senen Posisinya Oke Saya Saya Mau Cari Parkir Parkir Dulu Parkir Ada Nggak Yang Kosong Waduh Oh Ada 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 Yang Kosong Disini Oke Saya Mau Parkir Disini Aduh Ngantri Banget Lagi Gimana Jadi Makan Disini Nggak Ya Favorit Saya Disini Kalau Rame Begini Jadi Mager Nih Udah Yang Disini Aja Dih Yang Tempat Tadi Rame Banget Makan Disini Mas Pakai Sayur Pakai Sayur Ikan Tongkol Ada Tongkol Abis Tongkol Oh Apa Ya Ini Apa Ini Ayam Ya Udah Pake Ayam Ya Paha Alhamdulillah Urusan Makan Udah Beres Oke Abis Makan Sekarang Saya Lanjut Sholah Juhur Dulu Ini Ada Masjid Disini Nah Wah 50.000 Stasiun Gambir Coba Minta Order Lah Malah Ini 22.000 22.000 Yang Masuk Deket 1.4 Kilo Terima Dulu Sekarang Saya Menuju Ke Mobil Lagi Waduh Jauh Banget Ini 100 Meter Di Depan Si Bapak Olahraga Jalan 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 Sehat Oke Mari Kita Masuk Aduh Bensinnya Tiris Tinggal 3 Bar Sekarang Udah Jam 1 Lewat 8 Menit Oke Sekarang Saya Mau Jemput Penumpang Aduh Ini Ada Daun Ngalingin Lagi Gimana Ini Oke Ini Udah Deket Tinggal Satu Menit Lagi Ini Saya Udah Nyampe Titik Jemput Cuman Penumpang Mana Ya Waduh Apa Salah Posisi Ya Oh Dia Balas Oke Katanya Anak Anak Gendut Pake Baju Merah Sama Kemeja Biru Waduh Oke Kita Maju Pelan Pelan Penumpang Berapa Ini Ini Doang Doang Siap Berarti Tidak Tidak Ibu Cucu Om Ya Pul Garuda Mas Ya Iyai Anak Anak Itu Om Mau Naik Terus Boster Oh Jadinya Ibu Naik Bis Oh Tidak Terlanjur Iya Tiketnya Dibalikin 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 Uangnya Ya Dipotong 50 50 Persinya Lumayan 50 Belum Melalui Ditransfer Belum Ditransfer Oh Gitu Sudah Tiba Mulai Jalan Oke Berapa Ramah Ini Salah PTC Pulau Gadung Tapi Daerah Menteng Oke Udah Diubah Nah Ini Bener PTC Daerah Cakung Oke Disini Bener Bu Ya Iya Om Iya Oh Ya Raja Lagi Oh Oh Iya Tadi Ada Alhamdulillah Kau gak Pertama Kau Bener Berarti Terus Alhamdulillah Gak 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 Oke Terima kasih Tunggu ya Om Iya Bu Kasih banyak Ya Om Tidak Sama Sama Tidak Sama 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 Ya Sekarang Sudah Jam 13 Lewat 56 Menit Sudah Ngantet Penumpang Di Pool Garudama Sini Seberangnya PTC Pulau Gadung Tadi Salah Alamat Tuh Sempat Salah Alamat Tadi Masa PTC Pulau Gadung Di Menteng Oke Ini 39 500 Bersihnya 34 Ribu Ya Oke Ada Bis Mau Masuk Ini Oke Saya Minggir Dulu Ini Bensin Tinggal 2 Bar Kebetulan Ada Pomp Bensin Disamping PTC Pulau Gadung Oke Langsung Aja Kita Isi Bensin Oh Salah Masuk Saya Puter Balik Salah Masuk Padahal Udah Itunya Logonya Keluar Nah Ini Baru Masuk Nih Tuh Aduh Mobil Kok Pada Antri Di Kanan Sama Malah Cepet Di Kiri Biarpun Tank Nya Di Kiri Ya Gak Pas Salah Hmm PTC Pulau Gadung Anyep Nih Gak Ada Orderan Yang Terdekat Ini Oke Makasih Mas Wih Baru kali ini Dapet Setruk Dikasih Padahal Nggak Minta 160.000 Saya Belinya Dapetnya Segini Doang 160.000 Tadi Tinggal Berapa 2 Bar Ini Ada Orderan Yang Terdekat Tapi Jemputnya 3,6 Kilo Ada 76.000 1,7 Kilo Ambil Ayo 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 Feedback Mana Feedback Feedback 76.000 Nih Aduh Yah Yah Nyangkut Di orang Oh Udah Ada Yang Ambil No Respon Masa Ia No Respon Coba Terima Oke Ini Saya Coba Chat Dulu Kalau Dibalas Berarti Beneran Kalau Nggak Dibalas Bener Fiktif Jadinya Oke Kita Keluar Pombensin Oke Berarti Ini Beneran Fiktif Kita Cancel Aja Batalkan Kita Komentar Oke Kirim Ya Ini Orderan Paling Dekat Nggak Ada Kosong Pulau Gadung Kok Anjep Di Lampu Merah Tugas Kawasan Pulau Gadung Saya Ngetem Aja Di Jalan Apa Ya Gurame Ini Nama-nama Jalan Ikan Minta Order RS UP Persahabatan Nah Dapatkan Terima Dulu Terima Oke Mantap Oke Kita Chat Dulu Udah Sambil Nunggu Ini Apa Balasan Chat Tingan Dari Dia Oh Katanya Diluar Aja Ya Ini Estimasinya 7 menit 7 menit 1,7 Kilometer Sip Ayo kita berangkat Padahal tadi Gue lagi makan Loh Ya ini Udah tinggal 1 menit lagi 170 meter Ini Lagi kena Lampu Merah Nah udah Ijo Oke Berangkat Maju Maju Ini rumah sakit Persahabatan Katanya Nunggu Di Pinggir Jalan Aja Silahkan Mbak Ayo Ini Pondok Lapa Ya Pondok Opi Pondok Opi Sama Sama Ya terima kasih Ya sekarang Sudah jam 15 lewat 11 menit Sudah ngantar penumpang Dari rumah sakit Persahabatan Dan ke Daerah Dari rumah sakit 44 ribu Bayarnya Pas Aduh Nggak dapet Tip Nggak 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 Problem Bersihnya 38.500 Potongan 5.200 Selesaikan Selesaikan Saja Ini saya mau matikan dulu Aplikasinya Tinggal pincet ini Pakai ingin keluar Iya Keluar Waduh Gawat AC Tiba-tiba Nggak Dingin Sekarang saya mau Nelfon Pak Usman Aja ya Pak Usman Yang dibung Mekanik Siapa tahu Disitu Dia bisa Service AC Aduh Gawat nih Gawat nih Kalau Begini caranya Kasian Penumpangnya Tadi aja Kegerahan kan Aduh Nggak enak Saya sama Penumpangnya Harus ke Bengkel AC Dulu Ya Halo Halo Pak Usman Dibung Mekanik Ya Bisa Service AC Nggak Di Bung Mekanik Halo Bisa Om Bisa Bisa Oke Saya kira Cuma Buat Service Mesin Mobil Jadi AC Mobil Bisa Oke 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 Siap Nanti saya Kesana Oke 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 Ya Ini Saya Mau pulang Aja Mau pulang Dulu Nanti Habis itu Langsung Ke Bung Mekanik Ini Estimasinya 20 menit Pulang 6,3 Kilo Oke Sekarang Sudah jam 15 Lewat 57 Menit Sekarang Saya sudah Di rumah Pulang Cepat Gara AC Bermasalah Tadi Saya Sempat Heran Karena Waktu Nganter Penumpangan Terakhir Itu Dari Kisi Yang Di Tengah Ini Itu Keluar Kayak Embun Uap Embun Gitu Kayak Berasep Gitu Loh Tau Kenapa Nanti Saya Mau Cek Ke Bung Mekanik Ini Abis Ini Ini Abis Sholat Asal Udah Istirahat Sebentar Langsung Kesona Oke Sekarang Saya mau Ngecek Pendapatan Maksim Dapet Berapa Sebentar Doang Jadinya Gara AC Bermasalah Ini Ini Petampilan Maksim Order Yang Diselesaikan Kita Klik Jadi Dari 6 Order Ini Ada 5 Yang Selesai Yang Dibatalin Satu Yang Dibatalin Satu Nah Ini Uang Tip Ya Uang Tip Dapetnya 15.500 Pendapatan Bersihnya 50.000 Ya Ditambah 50.000 Ini Orderan Yang Kedua 17.600 Yang Ketiga Sama 17.600 Orderan Yang Keempat 34.500 Dan Ini Orderan Yang Terakhir 38.500 Oke Ini Sudah Ketemunya Total Pendapatan Full Maksim Ini Bersihnya 173.700 Dan Ini 15.500 Uang Tip Dari Penumpangnya Ya Sekarang Sudah Jam 16 Lewat 23 Menit Sekarang Saya Mau OTW Ke Bengkel Bung Mekanik Ya Ini Sekarang Saya Lagi Di Bung Mekanik Halo Gimana Kabarnya Ini Pak Rusman Baik Baik Ya Ternyata Di Bung Mekanik Itu Bisa Service AC Kalau Mau Service AC Bisa Di Bung Mekanik Ya Ini Saya Baru Tahu Pak Usman Ternyata Di Sini Bisa Service AC Juga Untuk Harganya Gimana Buat Taksi Online AC Dengan Paket Single Blower Harganya 500 Pekerjaan Itu EPUB Dijuci Terus Preeuong Kita Ganti Baru Minyak Kompresor Kita Tambahkan Oh Iya Jadi Dengan Terima Dingin Itu Diluar Dari Spare Part Ketika Misalnya EPUB Bocor Di Luar Siap Siap Kalau Untuk Double Blower Itu 600 600 600 Yang Yang 3 Seat Yang Punya Di Belakang Itu Double Blower Namanya Kalau Yang Agia Ini Single Blower Namanya Oke 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 Ini Nanti Dashboardnya Dibuka Ini Udah Dicopot Copot Ini Terima kasih Udah Ketopot Ya Ini Jadi Telanjang Begini Ini Dalamannya Apaan aja Isinya Ini Isinya Evaporator Blower Oh Blower Oh Ini Blower Ini Ekspansi Spare Pendingin Sama Termistor Untuk Sensor Sensor Pendingin Waduh Ini Pembekuan Ini Gimana Angin Mau Keluar Jadi Es Es Batu Gawat Gawat Itu Gak main Sensor Gak main Ini Sensor Jadi Rusak Gimana Sensor Rusak Sensor Rusak Spare Pendingin Loss Jadi Otomatis Saya Dari Pembekuan Oh Ya Ini Kotor Blower Normal Ini Enggak Kotor Enggang Dan Ini Ekspansi Spare Pendingin Loss Oh Ya Sedangkan Dia Punya Termistor Sensor Untuk Otomatis Ya Dia Enggak Terfungsi Ini Ya Oh Ya Oke Terjadi Pembekuan Oke Ini Mau Saya Tinggal Nanti Saya Balik Lagi Jam Berapa Kelar Jam 10 Kira Kira 10 Malem Oh Ya Oke Oke Abis Naik Gojek Aduh Udah Malem Sekarang Saatnya Ngambil Mobil Oke Udah Beres Ini Guys Lagi Di Finishing Nah Udah Dingin Nih Nah Ini Baru Dingin Nih Waduh Nih Udah Dingin Nih Tuh Lihat Berembun Ini Barang Bekasnya Udah Biarin Tinggal Disini Aja Ini Ada Ada Pairnya Nih Apa Komponen AC Yang Yang lain Gimana Masih Bagus Apa Gimana Kalau Untuk Komponen AC Yang lain Masih Cukup Bagus Masih Oke Magnet Clad Masih Oke 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 Saatnya Pulang Oke Akhirnya Udah Beres Ya Mobilnya Abis Dibongkar Pasang Akhirnya Sekarang AC Sudah Nyos Nyos Dingin Cuy Biayanya Juga Cus Banyak Yang diganti Tadi Ada Tiga Spare Part Yang diganti Kalau Tidak Evap Terus Apa Entah Saya Cek Di Itu Dulu Di Kuitansi Pembayarannya Nah Ini Kuitansi Pembayarannya Ada Tiga Spare Part Yang diganti Evaporator Ini Nulisnya Evapilator Evaporator Yang benar Terus Ganti Ekspansi Sama Ganti Termistor Ya Gak tau deh Ya itulah Pokoknya Terus sama Freon Total Biayanya 1.700.000 Oke Gitu aja ya Videonya Hari ini Ngebeat Maksimnya Cuma sebentar Kurang lebih 5 jaman Soalnya Tadi Jam Tigaan Lewat Dikit itu Di Daerah Pondokopi Ya Selesai Nganterin Penumpang Ya cukup sekian ya Video dari saya Semoga video saya Kali ini Bisa Bermanfaat Dan juga bisa Menghibur Kalian semua Sampai jumpa Di video-video Saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kecor Tampas 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 Terima kasih.